Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Rina Indira akan menceritakan teks sejarah tentang Chernobyl. Nah, jadi Chernobyl ini tuh kejadian di mana ledakan nuklir di Rusia terjadi pada tahun 1986, tanggal 26 April. Bencaran itu awal terjadinya pas ada uji coba reaktor di Chernobyl dan itu tuh reaktornya spesifiknya nomor 4. Nah, awalnya itu tuh ketuanya namanya Dyatlov, dia tuh nggak ngabarin staff-staffnya kalau misalkan mereka lagi mau ngadain uji coba tes reaktor nomor 4. Jadi pas mereka udah bekerja di ruangan tersebut, staff-staffnya tuh nggak tahu harus ngapain untuk ngelakuin uji cobanya gitu kan. Nah, karena mereka nggak tahu harus ngapain, akhirnya reaktornya tuh meledak dan itu tuh mengakibatkan agak sedikit kepanikan. Tapi ketuanya itu tuh si Dyatlov, dia tuh nggak percaya kalau misalkan, oh ini ledakannya besar gitu. Nggak, dia percaya kalau misalkan ledakannya itu tuh kecil dan radiasi ledakannya itu tuh juga nggak terlalu besar. Tetapi sehati dari staffnya dia itu tuh ngabarin kalau misalkan reaktornya itu tuh inti dari nuklirnya tuh udah nggak ada, bener-bener udah habis gitu, udah meledak. Nah, karena ledakannya itu tuh besar, akhirnya sekitar masyarakat sekitar kan pasti ngeliat dong kalau misalkan, oh ini tuh lagi ada ledakan nih. Nah, pastinya juga para pemandang kebakaran juga nggak kalau misalkan adanya ledakan dan itu tuh adanya api gitu kan. Nah, jadinya dia tuh para pemandang kebakaran datang ke tempat pembangkit listriknya itu tuh, terus ngebantu-bantuin, ngemandamin apinya, terus ngeevakuasi orang-orang ada di dalamnya gitu. Awalnya itu, karena nuklir itu tuh meledak, pastinya kan bakalan panas banget ya dan panasnya itu tuh bisa melelehkan di sekitar-sekitarnya kayak gitu. Sebelum pemadang kebakarannya pun datang, si Diatlov juga meminta para staffnya untuk mengisi air di dalam reaktornya itu biar nggak terlalu panas. Tapi karena radiasinya tuh tinggi banget, staff-staffnya Diatlov pun akhirnya pada meninggal semua. karena kalau kena radiasi tuh biasanya tangannya jadi merah, jadi ngelupas, jadi ngelembung gitu, bener-bener kayak kebakar. Karena ini pun juga kejadiannya besar, pastinya pemilik dari Chernobyl-nya itu pembangkit listriknya kan, ngeh dong kalau misalkan lagi ada bencana besar kayak gini. Akhirnya si Diatlov-nya itu dipanggil untuk minta penjelasan kenapa Chernobyl ini tuh nuklir nomor 4 ini tuh bisa meledak segini gitu. Tapi Diatlov yang percaya kalau misalkan ini tuh bencaranya kecil-kecil ada, dia tuh jelasin kalau misalkan reaksinya itu tuh presentasenya nggak besar-besar banget, kok ini aman-aman aja untuk sekitar-sekitar gitu kan. Pasti itu tuh mereka juga nggak ada yang rapat tuh, bareng-bareng samaan sama Diatlov sama pemilik itu. Nah pas lagi rapat itu mereka ada yang putuskan kalau misalkan kota Chernobyl ini tuh bakalan ditutup untuk sementara, jadi nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar untuk mencegahnya adanya keluarnya radiasi yang besar gitu kan. Terus mereka juga takut juga kalau misalkan berita ini tuh tersebar kemana-mana gitu. Nah karena kejadian ini, akhirnya pemilik dari Chernobylnya itu meminta salah satu dari ahli atom, yaitu tuh namanya Legasov, untuk ikut rapat sama para-para petinggi jabatan gitu. Jadi pas mereka datang ke tempat meetingnya kayak gitu, mereka ngebahas nih kalau misalkan, oh ini ada bencana, tapi para pejabat itu juga masih mikir kalau misalkan dia itu tuh bencananya, oh ini bencana nggak besar gitu. Karena si Legasov ini tuh ahli atom, akhirnya dia tuh nge, kalau misalkan, waduh ini bencananya gede nih, radiasinya pun juga dua kali lipatnya dari bom Hiroshima, jadi ini bener-bener bahaya banget. Dan untuk menyelesaikan kayak gitu, akhirnya si Legasov itu tuh diutus untuk pergi melihat lapangannya sendiri dia udah ngelihat kondisi tempatnya tuh kayak gimana. Nah, pas di pesawat, dia kan ngelihat tuh kayak dari kejauhan gitu, oh ini ledakannya kayak gini, kayak gini gitu. Nah, dia juga ngelihat kalau misalkan ternyata inti dari nuklera itu tuh bener-bener udah habis, udah kebuka lebar ke udara kayak gitu kan. Jadi, pas meledak itu tuh dia juga nggak kalau misalkan di udara itu tuh ada partikel-partikel debu yang udah ketiup angin, dan itu udah kena masyarakat, dimana partikel-partikel debunya itu tuh juga mengandung radiasi yang cukup besar. Nah, untuk mengurangi kejadiannya debu-debunya itu sama untuk mengurangi panasnya dari reaktornya itu tuh, si Legasov minta untuk beberapa orang biar dia itu tuh nyiram air ke dalam reaktornya itu biar dia tuh nggak terlalu panas. Nah, pas udah dijalanin, aman tuh, udah bisa. Itu tuh ngundang relawan gitu kan. Nah, itu tuh udah aman gitu. Tapi, ada salah satu dari perempuan, dia tuh juga ahli atom kayak gitu. Dia ngabarin ke Legasov, ngingetin kalau misalkan ini tuh bakalan ada kejadian di mana reaktornya akan suhunya naik lagi, dan naiknya tuh bakalan drastis. Naiknya tuh tuh panasnya sekitaran bisa jadi kayak lava gitu. Nah, karena panasnya kayak lava, pasti tuh bagian bawah gedungnya itu tuh dilapisi sama beton. Jadi, kalau lava kena beton gitu, pasti lava kan nggak kuat nahan panasnya gitu kan. Nah, pasti tuh bakalan tembus, dan pas tembus itu pasti bawahnya tanah, tembus ke tanah, tanah pun ada airnya, lavanya kena airnya, airnya pun terkontaminasi sama radiasinya, pasti airnya tuh bakal nyebar ke sungai, dan itu sungainya itu tuh dipakai sama 50 juta orang yang ada di Rusia. Jadi, itu sangat berbahaya banget. Karena si Legassof udah dapet berita itu, akhirnya dia buat lagi nih, apa tuh namanya, cara pencegahannya, dia itu tuh pake nitrogen pengganti panas cair kayak gitu, dan itu tuh ditaruhnya itu tuh di bagian bawah tanah. Dan itu bawah tanahnya tuh harus digali secara manual, karena emang mereka nggak bisa pake alat beban gitu, untuk ngebor tanah-tanahnya secara yang dalam gitu kan. Akhirnya dia ngajak relawan lagi, untuk membuat terowongan, untuk menaruh bagian alat-alatnya yang diperlukan, dan itu terjadi dengan aman, dan itu sukses. Nah, setelah itu, dia tuh juga mau untuk menutup bagian dari nuklir ya, biar radiasinya itu tuh nggak tersebar kemana-mana kan. Akhirnya dia itu tuh membutuhkan alat-alat untuk membersihkan inti dari nuklir itu yang udah kemana-mana. Nah, itu tuh udah dibersihkan tuh, kecuali satu tempat. Nah, satu tempatnya itu tuh, tadinya itu tuh mau dibersihkannya kan pake robot ya, tapi robot yang dipesen oleh Rusia dari Jerman itu tuh salah, karena Rusia itu tuh, mesennya itu tuh robot yang bukan spesifik untuk anti-radiasi, karena pada saat itu tuh Rusia nggak mau nyebarin berita di mana mereka tuh lagi ada masalah, dan masalah itu cukup besar, jadi Rusia itu tuh masih takut kalau misalkan negaranya dia tuh itu tuh disangka kayak jelek, kurang bagus gitu, oh ada masalah gitu. Jadi, karena emang robotnya salah pengirimannya gitu, terpaksa untuk harus menggunakan relawan lagi untuk bersihin bagian-bagian dari inti-inti nuklirnya itu balik ke tempat semulanya. Nah, pada saat itu juga, si Legasov nyadari nih, ini kan radiasinya udah nyebar kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya pohon-pohonnya itu, dan hewan-hewan yang ada di situ, masyarakat-masyarakat itu juga harus dievakuasi, pohon-pohon juga harus ditebangin, hutan-hutan ditebangin, dan hewan-hutan pun juga itu harus dibunuh mati untuk mencegah adanya penyebaran radiasi lebih lanjut. Nah, di Legasov ini tuh, untuk menyelesaikan masalah ini, dia juga pengen tahu nih, ini cara meledaknya itu tuh, dari dalamnya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, dia nemuin nih, ada berkas, dan itu tuh isinya itu tuh dokumen-dokumen. Dokumen-dokumennya itu tuh isinya, cara emang dia gimana reakturnya tuh meledak. Nah, cara meledaknya itu tuh, pada saat itu, daya reakturnya tuh lagi rendah. Nah, pas lagi rendah itu tuh, menyebabkan reaktifitasnya jadi nggak stabil. Nah, itu tuh yang membuat, si nuklirnya itu tuh kemungkinan bisa meledak. Untuk lebih lengkapnya lagi, dia baca-baca lagi kan. Nah, pas baca-baca laginya itu, ternyata dinyadar, pas saat itu tuh, staff-staffnya itu tuh, nurunin angka dayanya jadi lebih rendah. Nah, pas lagi rendah banget itu kan, pasti reakturnya jadi nggak stabil sama sekali gitu kan. Nah, untuk ngestabilin lagi, mereka itu tuh naikin lagi tuh. Nah, kalau di dalam reaktur itu tuh, mereka pasti tuh ada alat di mana dia tuh bisa ngestabilin reakturnya itu. Tapi, pas waktu lagi mau distabilin, yang masuk ke dalam reakturnya itu tuh, zatnya tuh bukan boron, tapi zatnya tuh graffiti. Nah, gunanya graffiti itu, untuk ningkatin uap sama air, untuk gerakin kipas pembangkit tenaga listriknya. Nah, karena dia itu tuh masuk duluan, dan pada saat itu tuh, kondisinya lagi nggak stabil, itulah di mana terjadinya ledakan. Nah, setelah itu udah terungkap semuanya, dia tuh ngeliat, kalau misalkan, oh, ini berarti yang merintah itu ketuanya, yaitu tuh si Dyatlov. Nah, karena dia udah ngeliat dia tuh Dyatlov salah, akhirnya dipanggil ke pengadilan, dan dipanggil pengadilan itu tuh, akhirnya dia tersangka bersalah, dan akhirnya dia di penjara, dan tempat yang di mana nuklernya itu pun terbuka, juga udah ditutup lagi sama Legasov, biar dia itu tuh nggak kemana-mana radiasi-radiasinya. Dan disitulah cerita Chernobyl selesai. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cerita ini bisa dimengerti.